Menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru 2024, Telkom Group terus mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi serta kualitas layanan dalam kondisi prima. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengatakan pihaknya akan memastikan kapasitas Telkom siap untuk menangani peak hour pada waktu Natal maupun Tahun Baru. Lebih lanjut, pihaknya memastikan agar layanan tidak terganggu di wilayah-wilayah yang jauh seperti Indonesia Timur. Selain itu, Telkomsel sebagai operator telekomunikasi terbesar di tanah air memproyeksikan akan terjadi lonjakan trafik data sebesar 15% pada periode Natal dan Tahun Baru 2024. Secara total, pada program Nataru Tahun ini, Telkom Group menyiapkan 28 terabyte dan 19 peak kapasitas, 90 posko berlapis, dan infrastruktur diversity. Karena seluruh layanan B2B tadi tidak mungkin berjalan kalau networknya tidak optimal dan tidak andal. Nah ini hari ini tadi saya juga cek dengan Pak Ririk, Pak Herlan Direktur Network, memastikan bahwa kapasitas Telkom untuk layanan baik di mobile, yang B2C maupun B2B, data semua ready dan bisa menangani peak hour pada waktu Natal maupun tahun baru, dan memastikan bahwa tidak ada layanan yang terganggu, termasuk wilayah-wilayah yang jauh seperti Indonesia Timur, Papua, dan sebagainya. Jadi dipastikan ada gandalan layanan. Pak Tiko, jadi yang menambahkan saja, jadi kita juga termasuk per-watch coverage, tadi yang transportasi tadi, salah satu yang kita lakukan, Tepentri Komsel juga menambahkan ada beberapa jalur baru, ada tol yang baru dibuka, itu kita juga menambahkan combat di proses itu, sehingga kita pastikan seluruh mobilitas masyarakat ini akan terus terlayani dimanapun mereka berada.